Intro Kebanyakan perempuan biasanya punya tas berbahan kulit Karena selain cantik, tas kulit memang bikin perampilan lebih kece dan elegan Nah, agar tas koleksimu awet, kamu harus tahu cara memaintainnya ya Nah, berikut perawatan yang bisa kamu lakukan di rumah Kalau untuk apa perawatan di rumah ya, itu kuncinya sebenarnya harus rutin gitu Harus sering ngecek gitu Karena kalau misalnya udah kotornya berat itu memang agak susah ya kalau ngebisiin di rumah gitu Karena kan obatnya pasti nggak mungkin punya banyak kah Nah, ini salah satu tips itu dari penyimpanan dulu deh Nah, ini biasanya orang salah gitu Mikir, tasnya disinteng terus nggak bakal kotor Nah, itu malah jadinya kalau kelamaan di lemari, nggak dikeluarkan, nggak dijemur Eh, maksudnya nggak dianginin, itu akhirnya jadi jamuran Jadi, tips pertama itu harus rutin angin-anginin tas tuh Jadi, di suhu ruangan aja ya, jangan kena matahari Karena kalau kena matahari, bahannya bisa rusak ya Terus kalau misalnya di rumah ada leather cleaner, sebaik itu bisa pakai apa aja Itu bisa dipakai sedikit-sedikit gitu, jangan langsung kayak pakai body lotion gitu ya Jadi, sedikit-sedikit buat ngebersihin debu-debu aja gitu Yang penting rutin itu mungkin kalau misalnya nggak dipakai-pakai gitu ya Mungkin sekitar tiga bulan, tiga sama bulan-bulan sekali lah dikekekin gitu Tapi, untuk angin-anginin ya paling nggak, sekitar berapa, mah? Tiga bulan ya? Angin-anginin biasanya berapa lama? Angin-anginin tas? Ya, kurang lebih tiga bulan sekali kalau misalnya dikit terus Sama lah saya ngebersihin ya Sama untuk penyimpanan juga biasain pakai silika gel Nah, silika gel itu jangan didiemin setahun gitu Tapi, harus sering diganti juga, tiga sampai enam bulan sekali Karena kan, apalagi kita di Indonesia ya, kan lembab Nah, itu harus rutin diganti tiga sampai enam bulan sekali